Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita masuk ke tentang materi disintegrasi Yugoslavia Yugoslavia ini adalah negara di Eropa Dimana negara ini terdiri dari beberapa negara yang bisa dibilang etnik-etniknya berbeda Etniknya beragam seperti Indonesia Jadi Yugoslavia ini bisa dibilang mirip seperti Indonesia Karena Indonesia pun bukan negara yang terdiri dari satu ras atau satu suku saja Tapi Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan berbagai macam ras Sama seperti Yugoslavia Yugoslavia juga merupakan sebuah negara Dimana di dalamnya itu terdapat beberapa negara Seperti negara Serbia, Montenegro, Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Makedonia Serta daerah khusus yang namanya Kosovo dan Fosfodina Jadi bisa dibilang Yugoslavia ini merupakan negara gabungan dari beberapa negara Daerah Yugoslavia ini merupakan daerah yang bisa dibilang daerah strategis Karena apa? Karena dari dulu daerah ini merupakan daerah rebutan Antara bangsa Romawi Timur yang agamanya Kristen Ortodoks Dengan bangsa Romawi Barat yang agamanya adalah Kristen Katolik Serta daerah Yugoslavia juga pernah menjadi daerah kekuasaan dari Kesultanan Turki Usmani Negara-negara ini mulai bersatu diawali sejak Perang Dunia Pertama yaitu 1920-an Jadi negara ini mulai menciptakan sebuah negara Tapi negara ini mulai resmi berdiri menjadi Republik Rakyat Federal Yugoslavia itu tahun 1946 Jadi kalau kalian lihat ini peta Yugoslavia Nama-nama negaranya adalah Republik Rakyat Federal Yugoslavia Dan mulai berdiri tahun 1946 Ibu kotanya di Biograd Dari kalau kalian bisa lihat dari peta ini Yang paling berkuasa di antara semua suku Itu pasti ada suku yang paling atau etnik yang paling besarnya ya Etnik yang paling besar pengaruhnya di sini Ini adalah etnik Serbia Jadi karena etnik Serbia yang paling besar Nanti kita akan melihat bagaimana cara etnik Serbia ini mempertahankan Yugoslavia supaya tetap bersatu Oke kita mulai ke proses disintegrasi Yugoslavia Atau kenapa sih Yugoslavia ini bisa pecah Yugoslavia yang berkota di Biograd ini merupakan negara komunis ya Jadi negara ini adalah negara komunis dan hanya memiliki satu partai Namun seperti ini kayaknya gak cocok aja gitu Negara komunis satu partai tapi ternyata rakyatnya adalah rakyat yang liberal Kenapa rakyatnya liberal? Karena tadi rakyatnya berasal dari suku-suku atau etnik-etnik yang berbeda Nah selanjutnya walaupun seperti itu Yugoslavia pun pernah mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Yosef Brostito Ini adalah foto Tito ya Oke pada masa presiden Tito Yugoslavia ini mencapai masa kejayaannya dan bahkan terkenal di dunia Dan Tito ini juga bisa dibilang juga merupakan salah satu sahabatnya dari Bung Karno Jadi kita pun pernah berteman dengan Yosef Brostito dan pernah membuat yang namanya Kalau kalian tahu namanya gerakan non-blok atau gerakan tidak memihak blok barat dan blok timur Itu diperakarsai oleh Yosef Brostito dan juga Soekarno salah satunya Oke selanjutnya setelah Yosef Brostito meninggal Barulah kejadian disintegrasi Yugoslavia ini mulai terjadi Karena apa? Karena ketika Tito meninggal Akhirnya pemimpin dari Yugoslavia ini diambil alih oleh Dewan Presidium Dewan Presidium itu siapa? Dewan Presidium itu adalah suatu dewan Dimana di dalamnya terdapat wakil-wakil dari tiap-tiap negara Jadi Serbia ngirim wakil, Bosnia ngirim wakil, Montenegro ngirim wakil Dan semuanya ngirim wakil akhirnya jadilah yang namanya Dewan Presidium Nah selanjutnya awalnya masih bisa Yugoslavia masih bisa bertahan dengan adanya Dewan Presidium ini Namun lama-kelamaan terjadi perasaan dimana Kalau Serbia lah yang semakin menguasai Yugoslavia Jadi disini negara lain merasa Kan kita satu negara nih Kenapa yang paling berkuasa kayaknya cuma Serbia aja Akhirnya disini banyak negara yang memutuskan untuk menarik diri dari keanggotanya dari Dewan Presidium Contohnya tahun 1991 Negara Slovenia serta negara Kroasia akhirnya menarik diri dari Dewan Presidium Yugoslavia Akhirnya banyak yang ikutan Seperti Makedonia pun akhirnya menarik diri Serta Bosnia-Herzegovina pun menarik diri dari Dewan Presidium di Yugoslavia Selanjutnya puncak kacauan politik ini terjadi ke tanggal 25 Juni 1991 Ketika dengan beraninya Slovenia serta Kroasia memproklamasikan diri Memproklamasikan diri dan menganggap dirinya sudah merdeka secara sepihak dari Yugoslavia Jadi yang pertama kali memproklamasikan diri itu adalah negara Slovenia serta negara Kroasia Selanjutnya sejak tahun 1991 selain adanya negara-negara yang berusaha lepas dari Yugoslavia Republik Federasi Yugoslavia pun akhirnya terjadi yang namanya perang antaretnik Sebenarnya perang antaretnik ini bukan hal yang aneh Karena apa? Dari dulu kita sudah tahu Kalau Yugoslavia kan terdiri dari berbagai macam etnik Otomatis ketika pemersatunya sudah tidak ada Pasti etnik-etnik ini akan berperang melawan etnik lainnya Untuk menjadi yang nomor satu Nah perang antaretnik ini yang paling terkenal adalah ketika pasukan Slovenia melawan pasukan Yugoslavia Pasukan Yugoslavia ini artinya adalah pasukan Serbia Karena pasukan Serbia yang paling banyak menjadi penguasa di Yugoslavia Selanjutnya perang antaretnik yang paling terkenal di perpecahan Yugoslavia ini adalah Perang antara etnik Serbia dengan etnik Mosnia Ini akan kita bahas nanti karena apa? Karena perang ini adalah bukan cuma perang etnik tapi perang agama Karena Serbia agamanya beda dengan agamanya dari Bosnia Selanjutnya setelah melalui perang tersebut dan lain sebagainya Tahun 1962 akhirnya Republik Bosnia-Herzegovina ini bisa kalian lihat Termasuk daerah yang luas ini akhirnya mengadakan referendum untuk menghasilkan keputusan merdeka Dan hasil referendum itu dihasilkan bahwa Bosnia-Herzegovina sepakat untuk merdeka dari Yugoslavia Lalu selanjutnya tanggal 6 April 1992 atau sebulan setelah Bosnia memerdekakan diri Negara-negara Eropa serta negara Amerika Serikat akhirnya memberikan pengakuan Atas kemerdekaan Slovenia, kemerdekaan Kroasia dan kemerdekaan Bosnia-Herzegovina Karena tanpa menunggu tercapainya kestabilitas politik di wilayah tersebut Jadi mereka kan masih rebutan wilayah nih masih rebutan ini masih merdeka atau gak merdeka Tapi ternyata negara Eropa serta negara Amerika Serikat justru malah mengakuinya Padahal Yugoslavia sendiri belum mau melepas negara-negara tersebut Nah akhirnya karena sudah diakui seolah banyak negara mereka ya semakin maju Atau semakin mau untuk merasa diri mereka sudah merdeka Nah disini Republik Serbia sebagai republik yang paling besar Bersama dengan Republik Montenegro akhirnya membentuk yang namanya Federasi Yugoslavia versi baru dengan nama Republik Federasi Yugoslavia Kan kalau sebelumnya namanya adalah Republik Rakyat Federal Yugoslavia Sekarang ganti nama menjadi Republik Federasi Yugoslavia tanggal 27 April 1992 Dan dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Slobodan Milosevic Jadi akhirnya mereka membentuk yang namanya Republik Yugoslavia yang baru Namanya Republik Federasi Yugoslavia presidennya adalah Slobodan Milosevic Tapi ternyata Federasi Yugoslavia yang baru ini tidak mendapat pengakuan internasional Karena mereka seolah-olah ngebuat negara baru padahal negara yang lamanya aja masih kacau Oke sekarang kita akan membahas kenapa sih atau faktor-faktor apa saja Dia membuat akhirnya Yugoslavia terjadi perpecahan Oke faktor yang pertama itu adalah krisis antar etnik Seperti yang kita tahu dari awal memang Yugoslavia ini pun dibangun atas etnik-etnik yang berbeda Jadi bangsa-bangsa yang ada di Yugoslavia ini bisa biasa disebut dengan bangsa Balkan atau bangsa Slav Oke bangsa Balkan ini memang sudah terkenal sama watak yang keras Jadi mereka memang agak keras kepala Jadi makanya hebat aja seorang Yosef Brosito bisa menyatukan watak-watak yang keras ini menjadi satu negara Jadi ketika akhirnya Tito meninggal gak ada lagi pemimpin seperti Tito Ya wajar kalau mereka akhirnya ya bertengkar Karena memang dari karakternya bangsa Balkan atau bangsa Slav ini adalah bangsa yang cukup keras Oke selanjutnya krisis antar etnik ini juga paling terkenal ketika terjadi yang namanya konflik antara bangsa Serbia dan Bosnia Dimana peperangan antara Serbia dan Bosnia terjadi selama 3 tahun Tahun 1992 sampai 1995 Dimana dalam peperangan ini sekitar 8.000 warga sipil itu tewas Jadi 8.000 warga sipil ini tewas karena peperangan antar etnik di Serbia dan juga melawan Bosnia Selanjutnya faktor kedua Faktor kedua karena adanya yang terjadi krisis ekonomi Sejak tahun 1980-an Yugoslavia itu sudah mulai dilanda krisis ekonomi Karena apa? Karena kebijakannya Yosef Brosito yang menerapkan sistem ekonomi pasar Atau dikenal dengan sistem ekonomi swakelola Jadi Tito kan sudah dibilang ya ini adalah negara komunis Dimana dia punya sistem namanya swakelola Artinya adalah swakelola tidak menginginkan adanya pengangguran dalam negara Jadi prinsipnya adalah semua orang itu harus kerja Jadi dalam negara komunis semua harus kerja Akibatnya apa? Akibatnya ekonomi tidak efisien Karena apa? Karena perusahaan dipaksa untuk menampung semua orang sebanyak mungkin Tanpa memperhitungkan jumlah pengeluaran untuk membayar gaji mereka Jadi semua orang yang di Yugoslavia itu harus kerja Dan perusahaan tidak boleh nolak Nah ini akhirnya terjadi yang namanya Adanya sistem self-management, self-socialism dan juga Atau disebut dengan buruh sebagai pemilik perusahaan Karena apa? Karena buruh kan ngerasa Ya udah sih saya pasti keterima kok di perusahaan tersebut Karena apa? Karena kan memang saya wajib kerja Akhirnya karena mental buruh yang kayak gitu Akhirnya terciptalah buruh yang kerja seenaknya sendiri Karena buruhnya kerja seenaknya sendiri Maka kualitas pekerjanya rendah Dan karena kualitas pekerjanya rendah Maka produk yang dihasilkan pun merupakan produk yang berkualitas rendah juga Sehingga jadi gak laku di pasaran Ini juga sebenarnya mirip ya di Indonesia Kalau di Indonesia buruh terus-menerus demo Meminta hak dan lain sebagainya Memang itu wajib dipenuhi Tapi kalau keterlaluan sampai tidak masuk akal Siapa yang mau ngasih investasi lagi di Indonesia Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya nanti kan akhirnya gak ada lagi pekerjaan Karena gak ada lagi yang mau investasi di Indonesia Nah itu yang terjadi di Yugoslavia Mereka terjadi yang namanya krisis ekonomi Karena tadi buruh ngerasa saya pasti kerja kok Saya pasti kerja jadi ya gak apa-apa Saya malas-malesan juga Tuh gak akan ada saingan yang akan menolak saya Seperti itu Nah itulah penyebab krisis ekonomi Nah penyebab yang ketiga itu ada krisis kepemimpinan Krisis kepemimpinan disini terjadi karena Tito itu, Joseph Rosito merupakan tokoh sentral Di balik bersatunya negara-negara Slavia Atau negara-negara Balkan ini Jadi dengan meninggalnya Yugoslavia Dengan meninggalnya Joseph Rosito Maka Yugoslavia kehilangan pemimpin Yang untuk pemersatu Maka akhirnya setiap rakyat ingin menginginkan Pemimpin dari etniknya sendiri Jadi tidak ada lagi pemersatu Karena mereka menginginkan pemimpin dari etniknya sendiri Dan presiden selanjutnya yang bernama Slavodan Milosevic Yang tadi sudah ibu bahas Ternyata dia gak cukup layak atau gak cukup bagus Untuk menjadi pemersatu seperti Joseph Rosito Oke faktor terakhir atau faktor keempat Itu karena adanya pengaruh politik di Uni Soviet Jadi kan Uni Soviet tahun 90-an Sudah mulai melaksanakan yang namanya Program Glassnot sama Perestroika Yang kemarin sudah ibu bahas ya Jadi dengan adanya program Glassnot sama Perestroika ini Akhirnya orang-orang Yugoslavia ingin mencontoh Atau mirip seperti dengan bangsa Uni Soviet Yaitu mereka ingin mencontoh kemerdekaan Dari negara-negara di Uni Soviet Karena adanya gerakan Glassnot dan juga Perestroika Oke selanjutnya Kita bahas ke dampak dari disintegrasi Yugoslavia Dampak dari disintegrasi Yugoslavia Akhirnya pecahlah beberapa Yugoslavia Tidak ada lagi Hingga era pecah menjadi negara-negara berikut Oke negara yang pertama akan kita bahas adalah Negara Kroasia Kroasia merdeka tanggal 25 Juni 1991 Dengan ibu kota di Zagreb Yang perlu kalian ketahui Salah satu pemicu konflik dari Serbia dan Kroasia Ini merupakan Pemicu-pemicu khususnya Atau pemicu kecilnya Itu pertama adalah Tanggal 13 Mei 1990 Terjadi pertandingan sepak bola Liga komunis antara Dinamo Zagreb Itu dari Kroasia Melawan klub Let's Start Belgrad dari Serbia Jadi Dinamo Zagreb dari Kroasia Melawan Let's Start Belgrad dari Serbia Di Stadion Maximiri Kroasia Jadi yang jadi tuan rumah adalah Kroasia Nah dalam pertandingan tersebut Terjadi kericuhan Karena apa? Karena orang-orang Terjadi kericuhan antara orang Serbia dan Kroasia Karena apa? Karena Apa namanya? Kroasia Disitu terjadi yang namanya Tendangan kungfu Fonimir Boban Dimana Fonimir Boban ini adalah Kapten tim dari Dinamo Zagreb Kapten tim dari Kroasia Dimana dia menendang bola Ke dada polisi Serbia Karena apa? Karena polisi Serbia tersebut Mendukung Memukuli pendukung Dinamo Zagreb Jadi akhirnya karena Karena polisi tersebut Mengukuli pendukung Kroasia Maka ditendanglah Polisi tersebut Oleh Zagreb Penendangan tersebut Akhirnya memicu yang namanya Perang kemerdekaan di Kroasia Jadi Kroasia makin Makin gak respek lagi sama Serbia Karena apa? Salah satu polisi Serbia Pernah memukul Apa namanya? Pendukung dari Kroasia Akhirnya Kroasia melakukan pemilu Untuk pertama kalinya Tahun 1990 Dimana dalam pemilu tersebut Ditetapkan Franjo Tumman Itu sebagai presiden Dan Franjo Tumman Sebagai presiden Selanjutnya Serbia pun Sebagai negara yang Jadi bisa dibilang Serbia adalah negara yang Paling besar di Yugoslavia Karena apa? Karena kekuatan militer Itu pusatnya ada di Serbia Maka Serbia itu Paling gak mau Ada negara yang lepas Dari Serbia Karena dia berkeinginan Untuk menciptakan Serbia Raya Di bawah pimpinan Slobodan Milosevic Tapi ternyata gak bisa Karena apa? Kroasia Akhirnya memerdekakan diri Tahun 1991 Oke selanjutnya Karena banyak Karena Kroasia sudah Memmerdekakan diri Maka selanjutnya Orang-orang Yang etnik Serbia Yang tinggal di Kroasia Itu tahun 1961 Akhirnya Mereka mengungsi Mengungsi ke daerah Hungaria Jadi Karena ibu bilang tadi Yang paling besar Itu adalah etnik Serbia Dimana orang Serbia Ada dimana-mana Ada yang tinggal di Kroasia Ada yang tinggal di Bosnia Nah Karena Kroasianya sudah merdeka Akhirnya orang Serbia Yang tinggal di Kroasia Itu sekitar 50 ribu Itu pindah ke Hungaria Oke Selanjutnya Bangsa yang kedua Yang merdeka dari Yugoslavia Adalah Slovenia Slovenia ini merupakan Bisa dibilang Ibu kotanya di Ljubljana Merdeka tanggal 25 Juli 1991 Atau sebulan setelah Kroasia Dulunya Slovenia ini merupakan Daerah gabungan dari Atau Bisa dibilang Dia adalah Daerah Dulu Jajahan Jepang Eh Jajahan Jerman Maksud ibu Jadi Slovenia merupakan Daerah jajahan Jerman Atau Hussberg Dimana setelah Perang Dunia I Kan Jerman kalah nih Karena Jerman kalah Akhirnya Slovenia bergabung Dengan Kroasia dan Serbia Membentuk negara Yugoslavia Tahun 1929 Nah Selanjutnya Disini Slovenia bisa dibilang Kalau kalian lihat di peta Slovenia kan ada di atas sendiri ya Jadi bisa dibilang Slovenia ini merupakan Negara yang Merasa dia adalah Salah satu Bekas Yugoslavia Yang kebudayaannya Paling tinggi Dan kehidupannya Paling makmur Di antara negara-negara yang lainnya Karena apa? Karena sebagian besar Orang Slovenia Adalah etnik Slovenia sendiri Jadi Jarang sekali Atau hampir Tidak ada orang Serbia Di Slovenia Jadi yang tinggal di Slovenia Adalah orang Slovenia sendiri Bahkan tidak ada yang namanya Orang Serbia Di sana Oke selanjutnya Slovenia ini adalah Salah satu negara yang merdeka Dari Yugoslavia Dan terhindar dari serangan Serbia Karena apa? Karena mereka memang Apa namanya? Bisa dibilang Dari awal mereka memang Tidak ada sangkut tautnya Sama Serbia Paling jauh dari Serbia Jadi makanya bisa dibilang Ini kemerdekaannya Paling damai Paling damai Karena tidak Tidak terjadi perang yang terlalu besar Oke negara yang Ketiga-ketiga bahas disini adalah Negara Makedonia Dengan ibu kota Deskopye Yang merdeka 9 September 1991 Oke Makedonia ini Adalah bangsa Slavia Jadi dia tuh Gini Ada dua bangsa Jadi Makedonia sendiri Negara Makedonia sendiri Ada dua bangsa di dalamnya Pertama bangsa Slavia Di bagian utara Dan bangsa Yunani Di bagian selatan Nah ketika 9 September 1961 Makedonia merdekakan diri Makedonia ini Nama yang jadi permasalahan Itu bukan Bukan daerahnya Tapi namanya Karena apa? Nama Makedonia itu Dipermasalahkan sama Yunani Sudah ibu bilang ya Orang di Makedonia bagian selatan Itu adalah Bangsa Yunani Kenapa mereka Permasalahkan nama? Karena menurut bangsa Yunani Mereka menganggap Makedonia kuno Itu merupakan milik Yunani Bukan Nama Makedonia Itu merupakan Nama milik Yunani Bukan nama milik Bangsa Yugoslavia Jadi makanya Makedonia itu Tidak boleh dipakai Dengan Jadi makanya Negara Makedonia Tidak boleh memakai Nama Makedonia Akhirnya Dua tahun setelah merdeka Mereka 1961 kan 1993 Akhirnya negara Makedonia Ngambil jalan tengah Yaudah Dia ganti nama Tidak lagi jadi Republik Makedonia Tapi diganti menjadi Former Yugoslav Republic of Makedonia Jadi former Yugoslav Republic of Makedonia Dan akhirnya Tahun 2019 Ganti nama lagi Menjadi Republik Makedonia Utara Karena apa? Karena kan tadi Yang dipermasalahkan Sama Yunani kan Makedonia Selatan kan Akhirnya dia memperjelas Nama dia adalah Republik Makedonia Utara Atau Republik of Northern Makedonia Jadi Makedonia ini Konfliknya Karena masalah nama Dan bukan dengan Serbia Tapi dengan Yunani Oke Kita masuk ke negara keempat Negara Bosnia Ibu kotanya Sarajevo Merdekanya 15 Oktober 1991 Dan ini merupakan Bisa dibilang Salah satu negara yang paling luas juga Di Yugoslavia Bosnia-Herzegovina ini Bisa merdeka Karena adanya referendum Yang hasilnya 99,7% Rakyatnya Menyatakan Ingin lepas dari Yugoslavia Dan ingin merdeka Oke Jadi Februari 1961 Bosnia mengadakan referendum Dan menyatakan untuk merdeka Dan akhirnya 15 Oktober mereka merdeka Kalau kalian lihat Bosnia-Herzegovina ini Etniknya yang paling besar Didominasi oleh orang-orang yang beragama Islam Bahkan Muslim di Bosnia Itu mencapai 44% Selain itu Penduduk Bosnia pun Juga terdiri dari etnik Serbia Yang beragama Christian Orthodox Dan juga etnik Kroasia Yang beragama Katolik Roma Jadi di Bosnia ini Paling besar agama adalah Islam Tapi ada juga Agama Christian Orthodox Dari Serbia Dan juga ada Agama Katolik Roma Dari Kroasia Jadi Bosnia ini Bisa dibilang Ya beragam juga Di dalamnya Selanjutnya Bosnia Akhirnya mengalami Berapa kali konflik Seperti perang etnik Melawan Serbia Lalu perang etnik lagi Melawan Kroasia Jadi Paling banyak Ini paling banyak Perangnya Jadi yang pertama Harus kalian ingat Perang-perang di Serbia Perang di Bosnia Itu yang pertama Perang etnik Serbia-Bosnia Melawan etnik Kroasia Bosnia Lalu Perang etnik Serbia-Bosnia Melawan Muslim Bosnia Serta Perang etnik Kroasia Melawan Bosnia Tahun 1992 Oke Selanjutnya Dalam perkembangannya Serbia itu berkeinginan Untuk menguasai Bosnia Karena apa? Karena orang Serbia Yang tinggal di Bosnia Kan banyak Sudah saya bilang Orang Kristen Ortodoks Itu banyak yang tinggal di Bosnia Jadi makanya Dia berkeinginan Serbia berkeinginan Untuk tetap menguasai Bosnia Lalu selanjutnya Kroasia awalnya Itu kan mendukung Kroasia awalnya Karena kan Kroasia Musuhan sama Serbia Jadi dia mendukung Apa namanya Penduduk Muslim Supaya lepas dari Supaya lepas dari Serbia Tapi akhirnya Karena adanya politik Dan lain sebagainya Kroasia yang tadinya Mendukung Muslim Itu akhirnya berbalik Untuk mendukung Serbia Akhirnya terjadilah konflik disini Dimana Bosnia Muslim Sendirian Melawan Serbia Melawan Serbia Ortodoks Dengan Kroasia Katolik Roma Jadi yang Kristen Bersatu melawan Muslim disini Makanya ini termasuk Salah satu perang yang Bisa dibilang Genosida ya Karena apa Adanya pembantaian kaum Muslim Terbesar Salah satunya adalah Di peristiwa ini Selanjutnya Akhirnya 100 ribu etnik Bosnia Musnah disini Atau tewas disini Kelompok Muslim Akhirnya Tetapi tetap Kelompok Muslim Tetap memilih bertahan Dan bertempur Melawan pasukan Serbia Hingga akhirnya Hingga akhirnya Walaupun gak Apa namanya Walaupun Banyak juga Orang-orang Muslim Yang berusaha meninggalkan Bosnia Karena apa Karena lawan mereka Terlalu banyak Jadi seolah-olah Muslim sendiri Melawan dua Kekuatan Kristen Yaitu Kristen Ortodoks Sama Kristen Katolik Roma Dan akhirnya Sampai saat ini Bosnia terbagi Menjadi Republik Spasca Dan juga Federasi Bosnia Herzegovina Oke Jadi untuk saat ini Kedudukan Bosnia Sudah merdeka Dengan nama Federasi Bosnia Herzegovina Tapi ada juga Terpecah juga Menjadi Republik Spasca Oke Selanjutnya Kita masuk ke Negara Montenegro Montenegro ini Berdasarkan Bisa dibilang Negara masih muda ya Oke Karena dia merdeka Tahun 2006 Oke Berdasarkan Parlemen 4 Februari 2003 Yugoslavia Mengganti nama Menjadi Serbia Dan Montenegro Jadi karena tadi Sudah pada pecah Akhirnya Serbia Bikin negara baru Namanya Serbia Dan Montenegro Tanggal 4 Februari 2003 Namun Sejak 3 Juni 2006 Montenegro Merasa Dia harus lepas Dari Serbia Hingga akhirnya Dia mendirikan Negara sendiri Dan merdeka Tanggal 3 Juni 2006 Selanjutnya Montenegro ini Kenapa bisa merdeka Karena dia Membuat referendum Dimana hasil Referendum ini Menyatakan 55% Warga Montenegro Menginginkan Negara merdeka Yang lepas dari Serbia Walaupun Sampai sekarang Montenegro Masih sering Dilanda konflik Oke Selanjutnya kita Selanjutnya Negara Serbia Oke Ini adalah negara Paling besar Negara paling besar Ini Atau negara Paling Bisa dibilang Paling penguasa Militernya Paling berkuasa Ini adalah Serbia Oke Serbia ini Sejak tahun 2006 Akhirnya bisa menerima Hasil Referendum Montenegro Hingga akhirnya Tadi kan Serbia Bersatu sama Montenegro Nah Tahun 2006 Karena dia Tidak punya teman lagi Akhirnya 6 Juni 2006 Dia memerdekakan Dirinya sendiri 6 Juni 2006 Negara Negara ini Akhirnya menjadi Negara bekas Yugoslavia Yang wilayahnya Paling luas Dan presidennya Adalah Slobodan Milosevic Walaupun Dulu Slobodan Milosevic Ini punya cita-cita Untuk membuat Yang namanya Serbia Raya Akhirnya gak Tercapai ya Karena satu persatu Daerahnya mulai lepas Dan cita-cita Serbia Raya Akhirnya harus terkubur Oke Bisa dibilang Disini Slobodan Milosevic Bisa dibilang Adalah salah satu Penjahat perang Dalam peristiwa Disintegrasi Yugoslavia Karena apa? Karena dia pernah melakukan Yang namanya Invasi ke Bosnia Dimana invasi tersebut Tadi sudah ibu bilang Dia berusaha Menghapus semua Etnik muslim di Bosnia Jadi Tindakan Dia melakukan Tindakan genosida Tindakan genosida Ini berusaha Untuk menghapus Satu etnis tertentu Di wilayah tertentu Yaitu dia Membantai umat Umat muslim Di Bosnia Oleh karena itu Slobodan Sampai Slobodan Milosevic saat ini Ditetapkan sebagai Penjahat perang Dalam konflik etnik Serbia dan Bosnia Oke Selanjutnya kita Ke negara terakhir Yaitu negara Kosovo Ini bisa dibilang Negara yang paling baru Merdeka Dia merdeka Tanggal 17 Februari 2008 Dimana Kosovo Ini tadi awalnya Merupakan Daerah otonom khusus Di Serbia Jadi ini Berkata Kalau di Indonesia Kayak Jogjanya Atau kayak Aceh Oke Awalnya Awalnya disini Isi penduduk Kosovo Sebagian besar Merupakan Muslim Albania Kira-kira 90% Dan etnik Serbianya Cuma 55,3% Jadi Penduduk Kosovo Paling banyak itu Adalah Muslim Albania Sisanya adalah Etnik Serbia Oke selanjutnya Sejak 1960 Apa namanya Mereka sudah Sebenarnya dari 1960 Mereka sudah Mau Merdeka Dari Serbia Tapi Atau dari Yugoslavia Tapi selalu mengalami Kegagalan Karena kekuatan Gerileon Kosovo Yang tidak seimbang Dengan kekuatan Militer Serbia Sudah Ibu bilang tadi Kekuatan militer Serbia Itu adalah kekuatan Yang paling besar Di Yugoslavia Namun akhirnya Usaha dari Kosovo Untuk merdeka Dari Yugoslavia Ini mendapat Bantuan dari Amerika Serikat Dan NATO Yang perlu kalian ketahui Sejak 1990 Sudah terjadi Konflik antara Serbia dan Kosovo Dan banyak Jatuh korban jiwa Akhirnya NATO Karena melihat itu Akhirnya 24 Maret 1999 NATO melakukan serangan Terhadap Serbia Dan serangan tersebut Merupakan respon Atas Apa yang dilakukan Serbia terhadap Kosovo Jadi Kan NATO tugasnya adalah Untuk menjaga perdamaian Karena Serbia terus menerus Menyerang Kosovo Akhirnya NATO turun tangan Di sini Akhirnya NATO membantu Kosovo dan Albania Untuk menyerang Serbia Tanggal 20 Maret 1999 Akibat serangan tersebut Akhirnya Bangsa Serbia Mengungsi ke Albania Makedonia Dan Montenegro Serangan tersebut Akhirnya meredah Tanggal 10 Juni 1999 Artinya Tiga bulan Setelah penyerangan Dari NATO Dan konflik tersebut Akhirnya Diakhiri dengan Perjanjian Namai Dimana Dari akhir perjanjian Namai Tersebut Kosovo Akhirnya berada Di bawah pengawasan NATO Jadi Di sini Serbia berjanji Tidak akan lagi Menyerang Kosovo Dan akhirnya Kosovo berada Di bawah pengawasan NATO Oke Tanggal 10 Juni 1999 juga Dewan Keamanan PBB Menerbitkan resolusi Nomor 1244 Yang berisi Pernyataan Kosovo Berada di wilayah Kontrol PBB Jadi kalian harus Kalian ketahui Di PBB itu Ada yang namanya Badan Untuk melindungi Negara yang baru merdeka Jadi supaya Negara baru merdeka Tahu apa aja Yang harus dibuat Nah makanya Dia ada di bawah Naungan PBB Nah selanjutnya Kosovo berdiri Jadi ada Di bawah Perlindungan Di bawah Perlindungan PBB Dan juga Perlindungan dari NATO Selanjutnya Akhirnya kemerdekaan Kosovo ini Didukung hampir Sepertiga negara Uni Eropa Dan Kosovo juga Mendapat pengakuan Dari Amerika Serikat Inggris, Jerman, Itali Dan Turki Untuk Untuk mengakui Kemerdekaan dari Kosovo Sebenarnya Kosovo ini bisa dibilang Termasuk salah satu negara Yang Kemerdekaannya Banyak juga Tidak diakui Karena apa Karena ada beberapa negara besar Juga tidak mengakui Kemerdekaan Kosovo Seperti Rusia Tiongkok, Serbia Rumania, Spanyol Slovakia Dan juga Siprus Oke Itu untuk Negara-negara Yang tercipta Dari perpecahan Atau perpecahan Dari bangsa Yugoslavia Jadi saat ini Tidak ada lagi Negara Yugoslavia Karena negara Yugoslavia Sudah pecah Menjadi negara-negara ini Oke Sampai sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa